Kementerian Perdagangan RI menggelar Gerakan Belanja Produk Dalam Negeri 2019. Kali ini acara ini dihelat di Tamrin City sebagai destinasi belanja yang menawarkan produk UMKM Nusantara. Gerakan Belanja Produk Dalam Negeri menjadi upaya Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan peran masyarakat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan ini, Mendak meninjau penjual batik dan tenun di Tamrin City. Ia menilai produk Indonesia sangat baik kualitasnya. Kegiatan ini bertajung beli 1 tumpu seribu untuk tingkatkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri. Tamrin City sendiri telah diisi oleh seribu pedagangan batik, tenun, dan busana sebagai bagian dari UMKM Indonesia. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto mengajak masyarakat Indonesia untuk berbelanja produk lokal. Ia menilai hal ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Tentunya adalah batik ya. Batik ini merupakan ciri khas produk kita. Dan juga ini harus di sini kebetulan juga kerjasama dengan asosial retail. Sehingga untuk meningkatkan juga pelaku-pelaku usaha. Terutama UMKM kita ini memang melihat peningkatan dan juga sesuai program Bapak Presiden menciptakan lapangan kerja. Nah ini salah satu gerakan kita yang akan kita... Kalau kita membeli satu dan akan peningkatan jadi seribu, otomatis ciptaan lapangan kerja baru jelas akan meningkat. Terima kasih.